Nih deh nih, 3 kuliner street food grogol yang bisa kalian cobain kalo lagi terdampar disini malam-malam. Yang pertama itu ada warung percelana dan aneka soto yang ada di jalan Muardi. Biasa tuh kalo aku kesini malam-malam selalu rame nih tempat, tapi itu emang karena ayam goreng dan sambela itu beneran enak banget sih. Anyway, sebelum masuk ke tempat kedua, aku mau kasih tau kalian nih secret tips aku biar ketiak ngebasa pas kulineran. Biasa tuh sebelum kulineran, aku selalu sempetin pake brighty good body odor for sensitive skin ini. Cocok banget buat kalian yang punya kulit sensitif dan yang paling aku suka tidak selain secara pakenya gampang, di efeknya juga tahan lama. Di hari pertama after pemakaiannya tuh langsung keleteng banget efeknya. Kulit ketiak aku tetep kering dan gak basah dong. Bahkan di hari kedua pas aku hunting kulineran satepad yang super enakin aja tuh masih gak basah dong ketiak aku. Bahwa dua rekomendasi kulineran yang kedua tuh ada ini nih, satepad yang bang agam yang ada di samping pasar grogol. Dan untuk rekomendasi kulineran ketiga aku, kalian masih cobain banget sih indomie goreng-digoreng lagi dari Ropangmus. Beneran deh, ini tuh indominya beda banget dari yang lain. Terus kan ya, ini tuh udah tiga hari setelah terakhir aku pake brighty dan kulit ketiak aku tuh masih aman dong, tetep kering dan gak basah sama sekali. Nah buat kalian yang punya masalah bau badan dan pengen cobain brighty good body odor ini, cek ranjang kuning aku ya.